Mau mokulin bos lu ya? Yang punya ASS sama yang punya weh mau berantem Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya, teman-teman semuanya yang ada di rumah Semoga kalian sehat Dan tunggu aku di kota kalian Pasti aku bakal di kota kalian Kita bakal di konten bareng, sparing bareng Supaya teman-teman semuanya bisa ngerasai main Di event-event besar Dan pertama main di event Holy Wing Sports Show Atau di Holy Wing Spot Night Jadi hari ini kita bakalan latihan, sparing partner Lari dulu, abis itu latihan, abis itu kita pukulan-pukulan pastinya sama siapa? Sama Bang Ipan Tanjaya Yang punya hawi teman-teman semuanya Jadi kemarin udah jumpa sama Bang Ipan Aku dikasih penghargaan gitu kan Aku agak dedikan sih, kenapa? Karena kan ya, mungkin kita pukulan sama ketua ya kan Tapi gak apa-apa Karena ini adalah sang-sang belajar Jadi memang tinju adalah olahraga yang semua orang suka gitu kan Terutama Bang Ipan-Bang Ipan suka kali tinju Kenapa? Karena dia memang selain pebisnis Dia juga sering olahraga teman-teman semuanya Dari pagi dia bangun, jogging, abis itu dia latihan, member Dan kali ini kami mau sama-sama belajar yaitu sparing partner Gimana Bang Ipan Bang? Lamparanya lembukule Bang Gak banget jago-jago kali ini Bang ya kan Jadi aku baru bangun ini jam berapa ya? Jam setengah enam Teman-teman semuanya Ya udah terang tapi di Jakarta ini Jadi kita lihatlah nanti kayak mana Ya kita jangin dulu, lari dulu, sparing dulu Kayak mana gak apa-apa ini? Gas aja lah ya Gas, gas Ya udah Bang Ipan mohon bang Nanti kalau misalnya pukulannya bang sakit Aku tahu apa yang sakit mohon maaf Gitu Udah ya mas Kita pakai selanjutnya Pakai selanjutnya ini Pakai helm Kita lagi packing Mau langsung perubah Bang Ipan Karena gak pala jauh gitu kan Jadi deket Langsung aja teman-teman semuanya Nanti sampai disana Kita ngobrol kayak mana Ada pukulan-pukulan pasti sama Bang Ipan Maksudnya kita ngobrol kayak tuwal ya kan Jadi gak apa-apa ya kan Kita akan latihan Latihan Salam Oke teman-teman semuanya Ya kita udah sampai di rumahnya Bang Ipan Panjaya Ini agak dedekan nih Karena pasti nanti Tapi kami lari dulu Lari dulu Abis lari Latihan ya Pasti ini latihan Sama-sama belajar juga Gitu kan Udah gitu Kami nanti bakal sparing Abis latihan Kita lari Latihan Sparing Oke Yaudah Setampak Dedekan bos Apa dedekan Soalnya kan ini Jadi teman-teman semuanya Yang Ngasih penghargaan kan Termasuk Bang Ipan juga Sebagai icon combat sport di Indonesia Gitu kan Dan gitu Jadi si USS Jadi aku kayak Sparing itu kan pukulan-pukulan Berarti Dia entang-entang Masa awak mukul bos awak sendiri Tapi ya Ya kan sama-sama belajar Bang Kalau abang nonton video ini Ijin lo Bang Ayo kita langsung sparing aja Dan Ini kita lari dulu Teman-teman Salam terminya Oke teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita Tetap latihan Dan tetap sparing Ya ini sparingnya kali ini agak beda Karena sparingnya termasuk Belum ngukulin bos lu ya Kan belum siap Pak Oh ya belum siap ya Iya Jadi Kita Bakal sparing sama Bang Ipan Bang Ijin Bang Siap Jangan pelan-pelan ya Pelan-pelan Terpengar Bego gue Oke Enggak Bang Aku gak Ampun baris Ampun Pak Ampun Pak Kalian kalau yang belum tau Teman-teman semuanya Ini adalah Yang punya Hawi Iya kan Pak Bisa dibilang seperti itu kan Pak Tapi kamu yang punya HSS kan Itu betul Iya oke Jadi Yang punya HSS sama yang punya Hawi Membrantem Itu bisa Pak Boleh Itu bisa dibuat ya Pak Awas kenceng-kenceng lo ya Iya Iya kan Awas kan Harus pandi-pandi ya kan Jadi kita balas sparing teman-teman semuanya Gak sama atlet Sparingnya Beneran sama yang jago Jago di HW Nomor 1 lah Nomor 1 kok bisa Pak ya HWnya 1, 2, 3 1, 2, 3 gitu kan Dan Kita bakal liat Awas gak jago-jago kali teman-teman Tapi kita bakal liat sparingnya Kenapa Bang Ipan bisa seneng kali Sama Tinju Dan bisa buat Sampai kepikiran buat HSS Padahal dia gak Dia gak seorang Apa ya Dia gak seorang Atlet Bahkan dia gak seorang pelatih Dia punya mimpi untuk HSS Tuh Jadi kita bakal sparing Dan nanti kita bakal cerita lagi Oke Deg-degan bos Deg-degan Tep Oke teman-teman semuanya ini Kita bakalan sparing Masuk ke roundi pertama Bersama Bersama Bos kita Ya Yang memilih kita sebagai CEO Dan kita sparing Jangan buat kuat banget Ijin awak Bang Udah denem kali Tentang gue bengok Gak bisa kerja lagi Gimana Makanya Makanya gue salut banget Sebenernya sama semua atlet Tinju Bener-bener dedikasinya Resikonya Sebenernya gak sebanding lah Kalau Indonesia Makanya dengan adanya Paris Pasti atlet Indonesia Terutama pembat sport Bakal lebih Maju Tarif hidup Amin Gaya hidup Amin mbak Dan bayaran pasti lebih maju Amin Tari-tari Keren Teman-teman semuanya tetap semangat Tetap latihan Tetap konten Sampai bisa Amin Round D pertama Amin selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih